Sungguh dia, di dalamannya itu si Gembala pun berdiri, lalu berkata Saya mesti bicara kerbauku yang hilang itu, tidak boleh tidak, aku sanggup berkorban demi kerbauku, lusa dan bangsa Wahai kerbau-kerbauku yang lain, sini kamu diam-diam ya, saya bicara dulu saudara kamu Jangan kamu jajah lihat, jangan merayau-rayau, doakan pemergianku, semoga aku dapat menemui saudaramu Selamat petiaraanku, pandai-pandailah kamu mencari makan dan tanang dapur dalam doamu Selepas berkata-kata begitu, si Gembala pun berlalu pergi, meninggalkan kerbau-kerbaunya yang lain demi sekur kerbaunya yang hilang itu Si Gembala terus berjalan selama berhari-hari, tapi waktu penat dan mengatuk dia berhenti lapar Kalau lapar pun, pandai-pandailah dia cari makan Dia terus berjalan, menempuh ribut dan hujan Biar datang segala cabaran, namun dia tak akan kecundangan Sedang dia berjalan dan berjalan itu, tiba-tiba dia telah berjumpa dengan seorang yang sedang berkelana Yang bernama Kelana Jaya Wow, siapa kau, wahai orang Aku seorang yang sedang mengembara Nama aku, si Gembala Kau pula, siapa kegeranganmu Aku pula, seorang yang berkelana yang macam mengembara juga laba itu Nama aku pula, si Kelana Jaya Tujuanku berkelana yalah mau cari pahit manis dalam kehidupan Kau pula, tujuanku mengembara Satu saja, kau cari kerbau-kerbau yang hilang Kenapa kau sanggup cari satu ikut kerbau, kau hilang itu Dan sanggup pula kau tinggalkan berapa ikut kerbau yang ada Eh, apa macam, kau tahu, kamu nyukup, Kak Tidak, saya main agak-agak kejabah itu Memang saya mesti cari seikur kerbau yang hilang itu Karena kasihku bukan hanya untuk satu atau dua Tetapi untuk semua Wow, punya terharu hatiku meninggalkannya Baiklah, aku akan membantumu untuk mencari kerbau yang hilang itu Terima kasih jika demikian Lupa-rupanya kau seorang yang mulia Mari kita jalan Setelah berbalas jawab begitu Maka kedua-duanya pun memulai perjalanan Tiba-tiba Muncul seorang yang berpakaian ala-ala Super Hell Terima kasih telah menonton! Jawa pula si milik-liki Rusia Australia Si lingik Amerika Wahai orang-orang Kemana kelengkauan kamu berdua? Aku? Siapa pula pun engkaunya? Akulah Yowakas Om Yang kepala ke dua Yai Tembirang Kam Si kayak main Iyi Yalah, ba Sama juga gitu Nih Kamu pimana? Kami ingin mencari kerbau moyang hilang Apa? Mencari kerbau moyang hilang? Pantang superhero macam aku ini Mendengar penderitaan orang lain Aku mesti mematuhmu Kerana aku dilahirkan untuk itu Mari kita pergi mencarinya Kini mereka bertiga pula yang pergi mencari kerbau moyang hilang itu Mereka pun berjalan dan terus berjalan Tidak lama itu, hari pun malam Mereka bertiga berhenti untuk berehat Kawan-kawanku, mari kita berehat dulu Kita sambung perjalanan kita semula esok Aduh, lapar, lapar Kau ini, itu saja kerjaanmu Asik-asik, ingat makan, makan, makan Cuma ikut macam saya Tahan tepul dan tidak ingat lapar Barulah Kau memanglah, poruk kau sentangkom Memanglah tidak pendai lapar Bah, di dalam komunikmu Begitu saja, tidurlah Nanti besok terlebih pulang Mereka pun mulai tidur Dan suasana mulai senyum Tiba-tiba Tidak semana-mana Seekor hantu pun muncul Mereka terkejut Dan terbangun secara spontan Akulah hantu yang congel Aku lapar dan aku mau makan orang maini Alalah, kawan-kawan Aku tuh paksa mau jalan maini Tadi ada orang telepon aku Dia mau minta tolong sama aku Mau tanam padi Jadi, minta maaf lah, Kyo Saya tidak dapat tolong sama kamu Siu, Kyo Saya jalan dulu Nanti Bila kau kena telepon Telepon berbungi Ada yang dia telepon kau bawa Ada, ada Alah, saya lambat sudah nih Nanti itu orang marah Jalan dulu lah, Kyo Pelan-pelan kamu Wala sampurnya sebuah hera Padahal dia takut Bang Macam mana lah kita ini Matilah kita ini Jangan takut Kita cari akal Wala yang antuk Yang comel dan disel Apakah tujuanmu Datang kemarin Sudah saya bilang tarikan Saya lapar Mau makan orang Apalah kaya-kaya kau Mau makan kami Kami bukan pinggan yang Kalau kau mau puas hati Bagus kau puji Bubut yang lari-tari itu Biar gomuk Banyak gomuk lagi Tiba-tiba Si hantu berpikir Iiii Ia juga kakalan Betul juga Sama kau bubuk Kenapa saya kasih Biar yang basah Terlepasan nih Bubut juga saya ini Nah, apa lagi Pigilah bubuk Sebelum jauh dia lari Betul Saya bubuk meni Pigil sejak Oke Selam sobat kau Pasih saya eduk Mana boleh Aku sama orang Mana boleh bersalah Betul juga Pak Saya jarang Menunggu Oke Hantu itu pun pergi kejar Si superhero yang menunggu Pada masa itu juga Si Gembala Dan si Kelana Pun cepat-cepat lari Pada keesokan harinya Mereka berdua Masih dalam pencarian Mereka penat Lalu berhenti Mari kita lihat dulu Pak Iya Saya pun Labar lagi ini Sedang mereka berehat-rehat itu Tiba-tiba lalu seekor kerbau Disitu sambil memuat-muat Gembala terkejut Melihat kerbau itu Di Kelana Itu kerbau aku Ya Aku pasti Itu kerbau aku Yee Kerbau aku jumpa Yee Kerbau aku jumpa Syukurlah kau sudah jumpa kerbau kau Jadi sekarang Aku akan membawa kerbau aku pulang Dan kau untuk aku baliklah Karena aku mengadakan kesukuran Menyambut kerbauku yang lain Yahuu Gembiranya hatiku Karena akhirnya aku dapat makan juga Jadi apalah kau mau Kutung nanti bikin belanja Kerbau Maka demikianlah Kisah tenta kami yang bercodol Si Gembala yang prihatif Kisah ini hanya untuk hiburan Dan rekaan semata-mata saja Ianya Tiada kena mengena Dengan yang hidup Maupun yang telah mati Sekian terima kasih Akhir kata Tamatlah sudah Wayang kami Terima kasih telah menonton!